ini yakulnya ini ya yakulnya ini kita campur sekalian disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya channel tutor tani yaitu channel yang membahas tutorial dan pertanian sahabat tani dimanapun berada kali ini saya akan membuat POC ya yaitu pupuk organik cair nah dimana POC ini adalah salah satu siasat kita sebagai petani buat menanggulangi langkanya pupuk terutama pupuknya sudah bahannya apa harganya yang mahal kemudian kita cari barangnya susah nah kali ini saya akan berbagi cara membuat POC dimana bahan-bahannya ini adalah bahan yang ada di sekitar kita yang pastinya murah meriah dan ramah lingkungan oke jadi bagi sahabat tani yang belum subscribe silahkan subscribe dulu kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar apabila video ini sahabat tani suka atau memberi apa membantu memberikan informasi silahkan tekan tombol like nya oke jadi dalam pembuatan POC ini saya menggunakan tiga bahan ya yang pertama yaitu bahan dasarnya itu saya gunakan air kelapa ya air kelapa kemudian saya menggunakan gula putih ini bisa kalau tidak ada gula putih ini gula merah berbual tadi adanya gula putih jadi saya gunakan gula putih kemudian ini yakul nah ini yakul adalah pengganti E4 jadi kalau ada E4 kita bisa gunakan tetapi kalau tidak ada kita gunakan yakul ini ya ini sebagai zat pengurainya jadi dalam pembuatan POC ini sangat simpel ya jadi eh ini adalah POC yang ramah lingkungan tidak berbahaya di lingkungan dan sekitar yang pasti ramah lingkungan oke jadi langsung aja kita mulai jadi yang pertama ini air kelapa ya ini kemasan satu liter jadi nanti ini kita akan membuat POC sebanyak satu liter ya kemudian selanjutnya kita kasih ini gulanya ya gulanya ini ini tiga sendok sambil kita aduk dulu jadi ini kita aduk kita encerkan ya supaya ini larut kemungkinan ini kemudian ini yakulnya ini ya yakulnya ini kita campur sekalian sini sini ini terserah teman-teman ya teman-teman bisa menggunakan separoh atau satu botol nih jadi ini kalau saya satu botol aja tanggung nih kemudian kita aduk kita aduk sekiranya ini sudah homogen atau sudah tercampur ini kita masukkan ke dalam botol aqua ya botol aqua nah oke ini sudah jadi POC nya ya satu liter kemudian 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 nanti dosis dan cara pemakaiannya ini kita diamkan dulu kurang lebih 3 sampai 7 hari kemudian setiap pagi ini kita buka ya tutupnya ini dibuka karena ini mengandung gas kemudian kemudian cara pengaplikasiannya ini bisa dikocorkan atau dengan cara disemprotkan ke batang daun ataupun buah nah dengan dosis yaitu per satu liter ini kita encerkan menjadi 10 liter ya jadi saya ulangin jadi ini satu liter POC ini kita encerkan menjadi 10 liter air kalau kita mau mengkocorkan itu satu tanaman bisa kita kasih sebanyak segelas aqua atau kurang lebih itu sekitar 240 mili ya nah seperti itu jadi POC ini ini nanti akan merangsang pertumbuhan akar batang tunas daun bunga bunga yang rontok itu itu bisa kita kurangi dengan pemberian POC pupuk ini ya selain artinya kita menggunakan pupuk kimia yang majemuk nah kita tambahin dengan POC ini yang secara organik juga dapat memperbaikin struktur tanah yang rusak atau sel-sel tanah yang rusak nah jadi seperti ini ya jadi sahabat tani nanti silakan kalau mau mencobanya dan saya rasa mungkin di sekitar sahabat tani banyak bahan-bahan ini eh seperti air kelapa itu mungkin mungkin banyak ada di area sekitar sahabat tani kemudian yakul nanti bisa dibeli di toko tetapi kalau yang bagus itu tetap kita menggunakan E4 ya tetapi pas kebetulan saya ini E4 nya ini lagi habis jadi saya gunakan yakul oke jadi sahabat tani eh apabila ada saran silahkan tulis di kolom komentar kemudian kalau suka video ini silahkan tekan tombol like nya dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini silahkan tekan tombol subreknya dan bunyikan loncengnya oke sahabat tani mungkin seperti itu yang dapat saya berikan atau saya berbagi cara pembuatan BUC ini mudah-mudahan dengan berbagi video ini bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan pada umumnya buat kita semua jadi seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati